Mengingat kembali cerita di video sebelumnya, mulai dari Sam Udin terjebak kemacetan, membantu menarik dua truk yang terperosok, Sam Rudy dipecat dari pekerjaannya. Sam Rudy sekarang bekerja bersama Sam Gondrong. Sam Gondrong mau membeli truk bekas. Sam Gondrong dan Sam Rudy berangkat mau beli truk bekas. Akan tetapi mereka tidak tahu beli truk bekasnya di mana. Akhirnya, mereka memutuskan putar balik. Sam Gondrong Wintabantuang ke Sam Udin. Siapa tahu Sam Udin tahu tempat jual truk bekas? Mudah-mudahan Sam Udin ada di markas. Untungnya Sam Udin ada di markas. Long ini kan supir truk yang kemarin. Tanya Sam Udin kepada Sam Gondrong. Iya benar, dia dipecat dari pekerjaannya dan sekarang dia bekerja denganku. Jawab Sam Gondrong. Iya Sam, aku dipecat gara-gara kemarin telat antarmuatan. Aku jadi merasa bersalah. Jawab Sam Udin. Tidak, bukan salah kamu Sam, ini salahku. Jawab Sam Rudy. Bos macam apa? Itu kan telat karena ada musibah di jalan. Sam Udin kelihatan kesal. Singkat cerita, Sam Gondrong menanyakan di mana ada jual truk bekas dengan harga murah. Ada Sam, kemarin aku ada lihat postingan di Facebook. Jawab Sam Udin. Sam Udin langsung menunjukkan ponselnya kepada Sam Gondrong dan Sam Rudy. Yang mana Sam? Kata Sam Gondrong. Yang ini Sam, yang harganya 50 juta. Sam Gondrong pun kaget melihat ada truk dengan harga 50 juta. Setelah dibaca dengan telite, truk dengan harga 50 juta adalah truk rongsop. Teruk cantem rongsop mesin oke. Sam Gondrong pun tertawa. Gak apa bodi rongsokan yang penting mesin oke. Ucap Sam Gondrong. Ayo Sam, temani aku ke lokasi jual truk rongsop. Kata Sam Gondrong. Mereka langsung ke lokasi. Dilihat dari Google Map, untuk sampai ke lokasi, membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 1 jam. Terus lurus sejauh 2 km. Belok kanan, belok kiri. Terus lurus sejauh 200 m. Tujuan Anda telah sampai. Sampai di lokasi, mereka langsung melihat-lihat kondisi truk rongsop yang mau dibeli. Mulai dari pengecekan mesin, rengka, sasis, bodi dan ban. Setelah mereka cek dengan teliti. Dan hasilnya sangat mengejutkan untuk mesin dalam keadaan hidup. Sasis masih oke, bodi sedikit kropos, ban depan tinggal yang kiri. Sam Gondrong berminat dengan truk ini, langsung menghubungi pemiliknya, dan mentransferkan sejumlah uang. Truk langsung boleh dibawa pulang. Karena ban truk yang depan tinggal satu, jadi truk harus diderek. Terima kasih telah menonton! Truk rongsop sudah sampai di markas Sam Ujian. Selanjutnya, truk rongsop ini akan diperbaiki sedikit demi sedikit dulu. Yang penting truk bisa berjalan, kata Sam Gondrong. Nanti kalau sudah bisa menghasilkan uang, baru truk ini akan kita baguskan lagi. Ujar Sam Gondrong Sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.